Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news updatean Chow token lagi nih teman-teman ya Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman ya Karena memang harga Chow naik nih Ada beberapa dari subscriber Didi yang bertanya Bang bahas Chow lagi nih bang bahas Chow lagi nih Kenapa harganya bisa naik ya untuk saat ini Kalau nggak salah itu pertanggal 1 Oktober kemarin cuy ya Oke nah kali ini teman-teman ya Didi akan membahas updatean news mengenai Chow token teman-teman ya Nah seperti apa sih updateannya Nanti bakal dibahas semua nih di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan buatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel So langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman ya Disini Didi sudah masuk di coin market cap ya Jadi kita pantau-pantau dulu nih mengenai kondisi market Chow token ini teman-teman ya Oke jadi disini terlihat teman-teman ya Chow token ini mengalami minus 0,32% ya Tepatnya saat ini berada di level 0,005745 teman-teman Oke Dan untuk volume transaksi 24 jamnya ya Chow token ini mengalami minus tipis ya 6,72% cuy Oke dan kalau kita lihat catnya teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri ya Jadi per tanggal 1 kemarin teman-teman ya Si Chow ini memang mengalami kenaikan yang cukup lumayan lah teman-teman ya Bisa dibilang lumayan ya Kenaikan ini dipicu ya karena memang satu market BTC waktu itu lagi ada kenaikan teman-teman ya Yang kedua ada pembaruan ya dari Stephen Bravo nih teman-teman ya Mengenai Chow token ini teman-teman Nah kira-kira pembaruan apa sih yang dishare oleh Stephen Bravo ini langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman ya Disini Didi sudah masuk di twitternya ya Stephen Bravo teman-teman ya Jadi kalau kalian sudah pantengin teman-teman ya Mengenai informasi Chow token ya Dari mulai part 1 sampai part 9 teman-teman ya Mungkin kalian tuh nggak asing ya dengan Stephen Bravo ya Karena Stephen Bravo ini adalah salah satu orang Bisa dibilang itu yang membongkar proyek-proyek apa aja yang ada di dalam Chow ya Melalui pemrograman di GitHub teman-teman ya Yang aksinya itu telah ditweet oleh Jumperweb teman-teman Dan itu sudah didinfokan di video-video di sebelumnya ya Nah kalian bisa lihat ya Disini pada 1 Oktober 2022 Dan 1 Oktober itu bertepatan Chow itu mengalami kenaikan cuy ya Karena memang alasannya ya ini cuy ya Ada update-an mengenai Stephen Bravo nih ya Dimana Stephen Bravo itu mengungkap lagi nih mengenai update-an terbaru Chow token Oke jadi tanggal 1 Oktober kemarin Stephen Bravo ini dia men-tweet nih Katanya membuat diagram sedikit dan melakukan perhitungan dalam manifesto ya Chow Saya mendapatkan informasi ini ya Para pendiri membuat perhitungan biaya fitur platform dengan 3 tingkat kapitalisasi pasar ya Berapa harga Chow dengan market cap itu katanya teman-teman Oke jadi intinya disini teman-teman ya Stephen Bravo itu ingin menuangkan apa yang dia tahu Setelah menyelidiki perkembangan Chow ini ya di GitHub teman-teman Oke jadi menurut Stephen Bravo ini ya Katanya 3 pendiri dari Chow ini ya membuat perhitungan terbaru nih Mengenai platform dengan tingkatan kapitalisasi pasar atau market cap dari Chow ini teman-teman Nah seperti apa langsung kita scroll ke bawah aja cuy ya Oke yang pertama teman-teman ya disini Stephen Bravo itu men-tweet ya Untuk level 1 katanya 50 juta kapitalisasi pasar harga Chow pada level ini 0,00075 ya Katanya level ini tuh sudah dilewati ya semenjak peluncuran kontrak Chow teman-teman ya Dimana level ini tuh berada di kenaikan 21% ya dari harga Chow saat ini cuy Jadi untuk level 1 nya ini sudah dilewati cuy Nah untuk level 2 nya teman-teman ya Katanya kapitalisasi pasar 1 triliun ya harga Chow pada level ini tuh sebesar 0,00015 cuy ya Dan level ini belum ditembus ya untuk Chow token ini teman-teman ya Misalkan ditembus ya level ini tuh berada di kenaikan ya 2333% ya dari harga Chow saat ini cuy misalkan bisa menembus level 2 ini ya Yang sudah di planningkan oleh para pendiri Chow ini teman-teman ya Oke langsung kita lanjut ke poin ketiga teman-teman ya Nah disini menurut Stephen Bravo teman-teman ya untuk level 3 ya Katanya targetnya itu kapitalisasi pasar 10 miliar teman-teman ya Harga Chow pada level ini tuh di area 0,00015 teman-teman ya Lagi-lagi level ini tuh belum bisa tertembus ya oleh token Chow ini teman-teman ya Nah misalkan level ini tertembus teman-teman ya Chow ini berada di kenaikan sebesar 24.238% ya dari harga Chow saat ini teman-teman Oke nah disini ada kutipan yang menarik nih Mengapa ini penting ya katanya level 3 ini cukup penting nih teman-teman ya Nah disini menurut Stephen Bravo ini karena pendiri atau pembuat manifesto ya Atau developer Chow ini teman-teman ya memikirkan harga atau level market cap ini Bahkan dengan Chow pada harga tersebut masih dapat diakses untuk menggunakan platform Mari kita ingat bahwa untuk melakukan Chow yaitu seperti tweet ya teman-teman ya Jadi maksud dari Stephen Bravo ini teman-teman ya Poin level 3 ini cukup penting ya buat para pendiri atau pembuat manifesto di Chow ini teman-teman ya Yang kita ketahui ya Chow itu sudah terbongkar bahwa proyeknya itu adalah media sosial yang terdesentralisasi teman-teman ya Dan fungsinya itu hampir sama seperti Twitter teman-teman ya Namun untuk kosa katanya itu berbeda teman-teman ya Misalkan di Twitter kan kalau kita men-tweet ya kalau di Chow ini namanya Chow teman-teman ya Nah di video didi sebelumnya teman-teman ya didi itu juga sudah menjelaskan ya Dimana Chow ini adalah nantinya media sosial terdesentralisasi teman-teman ya Jadi semua aktivitas di media sosial tersebut itu bisa menghasilkan pendapatan cuy Oke jadi intinya seperti itu ya Entah kita mempostingan ya kita meretweet ya kita memfollow Itu semua itu membutuhkan biaya yang berbentuk token Chow teman-teman Oke jadi itu yang harus kalian ketahui dulu teman-teman Nah disini Stephen Bravo itu men-tweet lagi nih Katanya biaya untuk melakukan Chow atau men-tweet ya di media sosial Chow ini teman-teman ya Disini ada terbagi 3 level ya Untuk level 1 itu biayanya 0,000357 USD Dan untuk level 2 biayanya itu 0,00075 Dan untuk level 3 0,075 teman-teman ya Dan disini katanya itu sangat mudah diakses dan murah di semua level Ingatlah bahwa Chow berbayar ini akan didistribusikan ke stack pool yaitu ke Chow stacker teman-teman ya Oke jadi untuk masing-masing biaya ini nantinya akan dikumpulkan dan didistribusikan di stack pool teman-teman ya Untuk para stacker teman-teman Nah mengenai level 1, level 2, level 3 itu apa bang maksudnya? Oke jadi di video Didi sebelumnya ya Didi itu juga sudah menjelaskan nih teman-teman ya Mengenai tingkatan akun kalian di media sosial Chow ini teman-teman ya Pada 1 Oktober juga Stephen Bravo itu juga menjelaskan ya Mari kita ingat bahwa Chow itu digunakan untuk mencetak nama pengguna ini di atas nama pengguna yang diberikan token dalam bentuk NFT yang nantinya dibakar teman-teman ya Nah jadi ini kemarin itu sempat sudah didibahas teman-teman ya Jadi kalau kita ingin memberi nama di akun kita nantinya di media sosial Chow ini teman-teman ya Di sini tuh nama kita itu berbentuk NFT cuy Jadi mahal atau tidaknya biaya pembuatan atau pencetakan nama NFT di media sosial Chow ini teman-teman ya Tergantung berapa banyak karakter yang kalian pakai ya teman-teman ya Semakin banyak nama karakter yang kalian pakai maka semakin murah biayanya cuy ya Contohnya seperti ini nih teman-teman 3,80 USD saja teman-teman ya Nah semakin nama karakter kalian di media sosial Chow ini semakin sedikit ya Misalkan di sini 2 karakter nih ya Untuk nama kalian nantinya ya di media sosial Chow Maka kalian harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal teman-teman ya Untuk membuat nama karakter ya Atau NFT karakter kalian di media sosial Chow nantinya Nah hal itu teman-teman ya Yang menentukan level-level yang sudah Dijelaskan oleh Stephen Bravo teman-teman ya Seperti ini level 1, level 2, dan level 3 teman-teman ya Jadi artinya teman-teman ya Semakin sedikit nama karakter yang kalian punya di media sosial Chow nantinya teman-teman ya Maka semakin murah untuk biaya aktivitas kalian di media sosial Chow ya Karena di media sosial Chow nantinya ya Kalian me-lag sesuatu atau me-lag postingan Kalian me-retweet, kalian meng-follow Itu semua membutuhkan biaya cuy Karena ini adalah media sosial terdesentralisasi ya Makanya semakin tinggi nama karakter atau NFT kalian di media sosial Chow itu teman-teman ya Maka semakin murah juga biaya untuk aktivitas kalian di media sosial Chow nantinya teman-teman Oke jadi intinya seperti itulah teman-teman Dan disini Stephen Bravo juga men-tweet Membaca OP itu poster asli atau pengguna yang memposting teman-teman ya Dan SP atau stack pool teman-teman ya Katanya itu biaya mengikuti akun dalam Chow atau meng-follow akun teman-teman ya Nah disini untuk level 1 itu hanya terkena 0,023 Level 2 0,045 Level 3 0,45 ya Mungkin sedikit mahal katanya teman-teman Tapi ini masih terjangkau lah istilahnya teman-teman ya Untuk mengikuti atau meng-follow Nanti untuk penghasilan tersebut teman-teman ya 80% itu akan diberikan ke OP Atau pengguna yang memposting Atau pengguna asli Nah 20%-nya dari pendapatan tersebut Akan dimaksudkan ke stack pool teman-teman ya Atau Chow stacker teman-teman Jadi artinya selain media sosial ini terdesentralisasi teman-teman ya Media sosial Chow ini nantinya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup banyak ya Buat kalian yang memiliki follower banyak di media sosial Chow ini teman-teman ya Karena me-lag, me-retweet ya Meng-follow itu semua membutuhkan biaya Dan biaya tersebut ya teman-teman ya Sebagian itu nantinya akan diberikan ke kalian cuy Oke jadi mantap sekali ya teman-teman ya Kalau misalkan memang benar ini bisa terrealisasi cuy ya Jadi ini nantinya yang enak itu yang memiliki follower banyak ya Seperti orang-orang yang sudah terkenal gitu teman-teman ya Artis-artis gitu teman-teman ya Dia masuk ke media sosial Chow terdesentralisasi ini Dia banyak follower ya Setiap tweetannya banyak yang nge-lag Banyak yang me-retweet Apalagi banyak yang follow Maka pendapatannya dia itu juga akan semakin banyak cuy ya Karena 80% dari pendapatan itu akan diberikan Ke pembuat postingan asli tersebut Stephen Bravo juga menjelaskan ya Nah untuk menyukai Chow ya Atau me-lag sesuatu nih Misalkan Didi me-lag ini nih Nah Didi lag ini ya Misalkan ini media sosial Chow ya Si Stephen Bravo ini sudah mendapat penghasilan cuy Jadi intinya begitu lah ya Level 1 sekian Level 2 sekian Dan level 3 ini sekian gitu teman-teman ya Nah disini Stephen Bravo juga men-tweet nih Katanya biaya pembuatan ricaw atau me-retweet teman-teman ya Ini juga ada biayanya Contohnya seperti ini ya Ini kan tuitan Stephen Bravo nih Didi retweet nih ya Didi retweet nih Nah ini kalau misalkan di media sosial Chow ya Stephen Bravo itu sudah mendapatkan penghasilan cuy Persentasinya teman-teman ya Untuk retweet nih Penghasilan retweet itu 50% Didistribusikan ke Stephen Bravo 50% didistribusikan ke Stackpool teman-teman ya Oke Nah katanya Stephen Bravo mungkin untuk sampai saat ini ya Tampaknya tidak begitu mahal untuk menggunakan platform Tetapi ingat Bahwa untuk menggunakannya Kita harus membohongi nama pengguna kita Yang setara dengan Mendaftarkan di platform Beberapa biaya untuk Mendaftar dengan Chow Di tingkat yang berbeda ya Jadi ini sesuai yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya Bahwa semakin unik Atau sedikit nama karakter kalian Di platform media sosial Chow ini teman-teman ya Maka semua aktivitas Di media sosial Chow ini Akan semakin murah Jadi intinya begitu teman-teman Namun untuk memakai nama unik ya Atau nama NFT Di media sosial Chow ini ya Semakin sedikit karakternya Maka juga semakin besar Chow token yang kalian keluarkan Untuk biayanya ya Dan biaya ini nantinya akan di-burn Nah oke Jadi kesimpulan dari update-an dari Chow token ini teman-teman ya Si Stephen Bravo itu Menyampaikan ya Berberapa update-an dari Para developer Chow ini teman-teman ya Yang sudah di-update di GitHub ya Di sini Stephen Bravo itu Ingin menyampaikan Apa yang dia tahu dari perkembangan Chow token ini teman-teman ya Contohnya tadi Perkembangan mengenai Biaya-biaya yang nantinya akan Di acukan terhadap market cap Dari Chow token ya Yang dimana Para pendiri Chow atau developer Chow ini ya Menargetkan kapitalisasi pasar Chow ini Nantinya akan 10 miliar teman-teman ya Karena ini target yang penting Menurut pendiri atau developer Chow teman-teman ya Jika dilihat dari harga saat ini teman-teman ya Menuju market cap 10 miliar ya Chow itu harus mengalami kenaikan sebesar 24 ribu persen cuy ya Jadi ketika ini sudah tembus ya teman-teman ya Maka mungkin bisa jadi Untuk perincian-perincian Biaya melek Meritweet Mengfollow Ini mungkin nantinya akan diterapkan teman-teman ya Bisa jadi media sosial Chow juga akan Bisa terrealisasi teman-teman ya Nah apakah nantinya bisa terrealisasi bang? Ya bisa saja teman-teman ya Kalau memang developer Chow ini serius Untuk mengembangkan media sosial terdesentralisasi ya Yang kita lihat Untuk target developer itu kapitalisasi pasar dari Chow token ini harus 10 miliar dulu ya Karena ini katanya cukup penting ya Level ini tuh cukup penting kata developer teman-teman ya Mungkin setelah bisa mencapai 10 miliar USD ini teman-teman ya Maka media sosial Chow ini mungkin akan terrealisasi ya Itu baru pendapat Didi teman-teman ya Namun yang perlu kalian ingat teman-teman ya Untuk Chow token ini adalah salah satu token yang penuh misteri dan penuh spekulasi Jadi kalian tuh harus doi won reset kalian masing-masing mengenai Chow token ini ya teman-teman ya Jadi itu tadi teman-teman yang update-an sedikit mengenai Chow token So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan berdapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini tuh ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto Karena situ sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali ini subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan menonton update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa